Hai! Hai! Kita! Kita udah ngadain creation and answer di instagram, kita udah nanyain pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian menangkap iya, jadi baby udah nge-post gitu terus kalian nanya-nanya dah kita lagi mau jawab nih, inget kan nih Yes Langsung aja kita mulai Kita udah pilihin sih beberapa Kita udah pilihin sih beberapa, karena udah baik banget Gak mungkin kita jawab semuanya Game for side Ayo! Yang pertama itu Dari at Clarissa Manda underscore Katanya awal kalian ketemu tuh gimana? Jadi, baiklah biar aku aja Jadi pertama kali itu Aku tuh kayak tinggal di badan C kan Aduh dia tuh masih Masih kambung banget dah pokoknya dah Pokoknya Masih buteg Pair alatnya bukan di bawah ini Telur tuh Terus di bawah telur gue Semuanya telur, dia pun superasi tau Dulu masih usah daya, masih kambung Masih hitam Di Aceh Terus dia kita ketemu, akhirnya Kamu panitia bauin sih? Engga, aku bukan sunitia Cuma kayak Ya gak tau kenapa Oh, jadi ada panitia mid and grade Aceh Dia kayak deket gitu lah panitianya Kok kamu tau sih? Tau aja, gila lah! Aku kayak ikutan gitu kan Terus ya udah, terus kita kayak ngomong Terus ya udah gitu Kayak dia ngantun aku ke Mandara gitu Terus TV-nya juga langsung kayak ketemu Tuk kocak gitu kan Terus kayak bego banget gitu Aku kayak enak kayak diem-diem gitu Terus kayak, eh asik juga ya orangnya gitu Masih ikutan ko Udah dari situ kita kenal Terus abis itu aku ke Jakarta Udah operasi tuh dia Ke Korea dulu operasi Baru balik lagi ke Jakarta Udah cakep dah, dia ke Jakarta Terus abis itu dia masuk sekolah aku, deh Ya, terus ya udah lupa Kau ngerti kontrakan dari mana Kayaknya dari temen ke temen gitu deh Kau ngerti kontrakan terus ketemuan, deh Gitu Iya, jadi ini kayak deket-deket Lucu-lucu gitu Oke, next Dari Kenapa bisa suka Korea? Siapa bias pertanyaannya? Nih Jadi waktu itu aku lagi syuting di puncak 10 hari Aku bingung Ngapain ya? Biar gak sedih-sedih banget gitu hidup gue Gue ngapain ya kira-kira Nonton Korea, Nonton Korea Nonton Korea Siapa yang tau Korea? Oh baby nih Snapgramnya tuh tau kan Banyak banget kalau Korea Apa nangis-nangis Gue bingung apaan sih orang? Korea-korea gini Begini-begini Apaan? Gue kayak Gue tanya aja ke dia Beb, ya Korea yang bagus apa? Bentar ya Pi Kenapa pake bentar? Ternyata Bentarnya dia itu Dia ngetikin sepanjang lebar apaan Bagaimana Korea yang bagus Segini Tumpah Gue yang ngetikin segini gitu Karena aku suka banyak banget kan Kayak bingung gitu Dari boys from flowers Terus The Hears tuh masih banyak banget Dot Terus akhirnya yang dia pilih itu The Hears Terus tiba-tiba udah jadi suka gitu deh Aku jadi nangis-nangis gitu Tuh Gue udah diinggit-inggit-inggit Aku kan Ewan Tapi Bagus kan? Engga tapi aku cuma cinta banget sama Luminho Caranya kamu nonton itu doang Tapi aku cintanya sama dia aja Gak bisa Emang Luminho tuh emang suami aku dari awal Kayak aku ngeliat dia di boys from flowers Langsung cinta gitu Langsung Gampak nih Gampak nih Gampak nih Iya kenal the one siapa? Yang kenal the one siapa? Aku udah kenal sih Tapi aku lupa Waktu itu aku ketemu Luminho Eh dimana? Waktu itu hidungnya belum mancung Waktu itu hidungnya belum mancung Waktu itu hidungnya belum mancung Terus mas nonton lagi Gila terus kenang Nung nanti Perasan dulu main sama gue naik motor Jika Lalu Oke next Next ya Dari at Griska Underscore ZHR Dua anak Kalian umur berapa? Rencana pacaran kapan? Rencana nikah kapan? Rencana punya anak kapan? Respon ya Steffi Zamora Bisa gini Jadi pertama itu Kalian umur berapa? Aku umurnya Mau 15 tahun Oktober ini Aku mau 17 tahun Desember ini Jadi 2 tahun Terus rencana pacaran kapan? Kapan? Gue gak tau Tunggu dianya mau pacarin aku aja Siapa sih? Jangan deh Yang mana? Kamu gak tau Yang mana? Banyak banget yang mana? Bisa deh Makanya yang mana yang itu? Apa yang kemarin? Apa yang itu? Yang itu Yang itu Yang itu Oh iya Jadi pacarannya kapan? Tunggu dipacarin? Tunggu dipacarin Kamu pacarnya kapan? Coba pertanyaannya Apa sih ya? Gak berarti Tunggu ada yang bener-bener ya Oke Tunggu ada yang bener soalnya Next Dari Kathleen Keisha Apakah Dulu kalian Cita-cita Apakah 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 dulu kalian Cita-cita jadi artis Atau cita-cita dulu Kalian apa? Jadi kalo aku Aku dulu Kalo aku itu Dulu pas kecil banget Aku malah Kata muka aku pengen jadi Putri Indonesia Jadi kayak setiap aku Di videonya Baby cita-citanya apa? Terus aku langsung kayak Jalan gitu Terus kayak Jadi Putri Indonesia Gila Ada videonya Terus gak tau Tiba-tiba kayak Jadi mas ke dunia Kalo kamu Aku gak pernah ada Cita-cita artis Terus Jadi pengen apa yang? Pengen jadi Orang yang berguna Bagi Aku pengen jadi Desainer sih Dulu Sumpah Tapi gak bisa gambar Kayak Keren aja gitu Kayak orang-orang desainer Keren kan? Apalagi cewek Iya cewek Cawin baju sendiri Tapi aku tuh Sekarang Setelah mikir gitu Aku pengen mau jadi apa? Pengen mau jadi notaris Keren aja gitu Kalo jadi notaris Keren banget gue Tapi ada Rencana belajar jadi notaris? Kalo misalnya Insya Allah Dasar SMA Pengen hukum Ambil kuliah Kalo misalnya UI mau terima gue sih Gue mau banget Kalo misalnya gak terima yaudah ya Masih boy Nah gitu Cita-cita-cita Dari Ad 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 aku sama parfum tapi itu kan gak dibawa kemana-mana aku dibawa kemana bener aja aku bawa tuh aku bawa terus aku tahan lama doang aku tahan lama sayang kamu nya apa? aku tahan lama parfumnya kira-kira kalo bisa sejam gak nyemprot kayaknya gak pede dari rstradwi tipe cowok kalian berdua gimana sih? terus kalian gak punya pacar apa? tipe cowok aku tuh gak ada tipe sih, kalo tipe tuh gak bisa mantokin, karena tiba-tiba kita tuh jatuh cinta sama orang tuh tanpa alasan boy jadi tuh kayak oh gitu kak, aku sih gak ngerti kak gak ngerti ya, ngomberan pacaran iya jadi tuh kita jatuh cinta jatuh cinta tuh harus tanpa alasan tiba-tiba aja gitu, gak pernah ada tipe tapi kalo misalnya dibilang mau yang kayak gimana aku ya pacar yang mukanya gak sejauh-jauh kayak libinho aja gak apa-apa mukanya, gak apa-apa ya kan? terus ada juga yang tersebut below belum pernah, tipe cowok gimana? tipe cowok aku tuh mungkin karena aku belum pernah ngerasain masalah tinggi sih yang pasti wangi yang pasti itu penting banget loh coang itu penting loh kalo dia ganteng apapun tapi dia bau tuh kayak rasanya pengen gue tendang aja tau gak? setuju kan? ketek-keteknya tuh pengen gue operasi terus kalo ada yang ngedegatin bau tapi ganteng misalnya di luar nih, terus dia bau mampu tuh gimana aku bawa ke dokter lah yang, aku bayarin ayah kamu operasi kelejar operasi kelejar ketek dan ketek pokoknya ya yang bagus harus kalau mau ke tinggi ya pasti kalo ganteng pokoknya ada tampang lah gak perlu ganteng-ganteng banget karena tampang itu penting kalo misalnya kalian punya pacar yang cukup untuk manis atau ganteng kalian gak akan boleh colain udah, itu gak tolong ganteng-ganteng oke next kamu berdua lebih mirip sneakers atau atau sneakers? aku anaknya sneakers banget aku gak suka banget kayak anak-anak muda banget gitu kan kayak membagi pelacu tuh kayak gak asik gitu loh pokoknya kita berdua suka sneakers oke next terlalu Steffi gitu aja gak apa-apa tau disini di depan kamera loh apalagi kentut ya? bodo amat ya bodo amat, kan gak liat tau kan bunyinya kan bunyinya oh kan gak ada bunyi tapi tiba-tiba bau aja gitu ya iya, sekarang kan nyalain temen pinter kan? kadang-kadang gak WA ya bener-bener gitu Dernanda Dwi Nugraha mau lanjut kuliah atau gak? kalo mau gak masuk kuliah apa dan gimana? ya aku pengen banget pengen jadi notaris Ui kalo keterima, kalo gak keterima di UGN kalo gak keterima juga gak tau gue pokoknya mau dimana kalo aku sih ya pasti lah di kuliah tapi aku baru aja masuk SMA jadi kayak nanti lagi lah tapi tetap udah dipikirin dari salah tapi kalo mau yang masuk kuliah kayak masih belakil banget cuma aku pengennya masuk semuanya pasti sih next next dari anehfw__style yang paling disukai simple tapi kayak casual ya bilangnya casual ya gak tau gue mah kayak udah kayak casual lebih casual ke gembel kali ya kalo boleh casual lebih ke gembel ya aku tuh gak tau ya aku tuh gak bisa loh kayak cewek-cewek kalo misalnya abis ke peti pengen yang jalan baju aku tuh lebih kayak pengen baju makanan gitu kok? enggak aku setelahnya simple kayak gini kayak cuma pake gym terus pake kaos semua sebenernya sih gitu cuman selama ini aku jadi kayak pengen gitu loh kayak udah mulai ada pengen beli beli baju beli bercanan tapi aku gak pengen makan gak pengen beli makan aku tuh duit aku selalu abisin buat tu LATEN bro LATEN kan? LATEN ini ya sama enggak sih aku sih lebih yang salah baik kita dua-duanya casual yang nyaman aja sih dipake karena aku juga suka kayak pengen kayak dia terus pengen baju yang kayak dia yang ketek-ketek gitu aku tuh pengen cobain kayak cewek-cewek kayak asik-sek-sek deket itu kok gue pake kok gue jadi gini gini yang penting nyaman pokoknya yang penting nyaman boy ada dari rizka rizka leulia makanan favorit kalian berdua apa? oh saya pemakan segala ada apa dong di pohara kan di pohara semua makanan ya aku suka deh aku gak ada yang gak suka makanan sumpah aku sih terlalu suka yang tiki banget sih kalau makan demi abah jadi kita mungkin gak cocok ya kalau soal makanan aduh gak 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 aku mau makan segala banget sih aku segala macem makan suka lebih gak aku suka loh makanan suka coba kamu sebutin apa? aku suka semua deko? suka petai? suka 10 lagi ya? apa aja aku suka aku gak ada yang aku pantangin makanan kamu suka kejam? aku gak suka coba gini banget aku aja pizza kayak biasa aja gitu jadi aku mencoba dulu makan footprint aku itu makan tapi mungkin aku suka mungkin kan orang Aceh juga ya jadi kayaknya aku suka yang pedes-pedes apapun aku suka pedes apapun eh sumpah udah kita berteman yaudah kita teman-teman aku suka pedes ya next dari next dari Katri Keisha underscore lady sebutin 3 fakta yang ada di diri kalian yang belum diketahui sama semua orang wuuu aku itu aku itu aku itu dia poyai dia poyai aku apa dulu deh aku pertama aku orang yang mudian banget pageran banget sebenernya tuh orangnya tuh kalo bisa gak ada sesuatu yang ingin diomongin juga kayak tegak tempat-tempat gitu tapi kalo aku di rumah tuh orangnya pediem banget jadi kayak di rumah di kamar bunci diri aja gitu entah itu nonton drama korea entah itu baca buku gitu-gitu ansos deh pokoknya ansos pokoknya tapi kalo di kamar gitu kalo bisa emang lagi bener-bener gak ngapa-ngapain tapi kayak kalian gak pernah liat gitu aku kayak gitu iya saya jadi kalian gak tau itu sebenernya diem banget kalo gak ada temennya udah tiga mager kemudian terus kadang-kadang suka gak terus lu kena connect lebih tepatnya otaknya tuh kayak masih tinggalan tuh udah di rumah udah gitu karena aku cuma gak connect gitu orang yang kalo aku tiga yang orang gak tau yang orang gak tau kalo gak tau kan aku tuh suka tiba-tiba sedih gitu terus aku tuh aku tuh sebenernya anaknya melo banget guys gak apa tuh pengen ngomit itu pengen ngomit terus gitu terus kedua aku tuh aku mau jijik gak sih aku mau jijik banget telatih ketiganya aku tuh orangnya tuh selain udah tiba-tiba udah dikecewain sama orang udah enak sama orang bakalan kayak jijik banget gitu kayak aku gak bakalan ngomong berhubungan ngomongin ngomongin dan kalian pasti gak tau itu kan karena yang kalian tau orang-orang yang jahat sama aku berhubungan sama aku tapi ternyata aku udah jijik banget tau aku udah kayak eh oh kegiat banget sih aku sering sedih loh ya kan suka tiba-tiba sedih gitu kan udah ada oke thanks dari apa yang mau kalian kasih ke mama kalo kalian udah besar dan sukses yang pasti aku bakal kasih mama apapun yang gak mau kalo misalnya masih sewajarnya ya mak kalo misalnya emak mintanya masih sewajar mak apa sih terus pengen naikin haji insya Allah ya kan setiap setiap anak pasti pengen gini ya gak sih apalagi kan kita ada menghasilkan uang juga iya kayak ada sesuatu yang membanggakan gitu kalau kita bisa naikin nyokap bokap kita haji terus apapun yang dia mau iya apapun yang dia mau terus pengen yang si dia duit sih maksudnya kayak bulan gue jajanin gitu jadi gantian bukan dia lagi yang kasih kita duit jadi kita ya mas tapi udah terus siapa ya belom itu udah sih dia suka ngambilin lucu saya ya oke udah udah oke oke ya love you tante love you ma iya kalau aku sama sih sebenernya kayak semua anaknya sih pengen ngasih apapun yang mau mau apapun itu terus ngasih tuh pengen gitu kan dikasihnya terus yang paling utama sih pengen banget dengan si umum haji sih haji kan iya kan kayak keluarga sih segera pengen tapi kalau bisa untuk mereka dulu juga apa dari Megan Sofia 17 menurut baby steffy orangnya gimana dan menurut steffy baby orangnya gimana menurut baby steffy tuh orangnya kayak pelak-pelak-pelak terus kayak kediem kalem manis wuuh 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 ngomongnya juga iya teradial lah pokoknya bumbunya suka suka gaya hidupnya masih suka gaya iya gua nya bers iya mas tapi jadi kayak aksi gitu loh dari orang jepang gitu jadi aksi gitu loh iya iya baby kan sebenernya dia dulu jaim iya iya tapi lama-lama buku-buku kan jarang gua cekilnya iya iya sama lo kan kalo baby tuh manis anak manja lucu gemes iya bener iya iya baby tuh baik penyeam tadi kok gak ngomong lo tuh baik tapi tuh baik banget sambil kayak dia ngekoplot buat kita jadi kayak baik banget iya tuh apa ya kayak gemes gitu gak sih liat kan segemes lah tapi coba ternyata gak ada biasa aja dia tuh coba 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 gak semanis biasanya kan jokola ternyata tuh kayak biasa gitu berarti ini adalah operasi tau ini terus gua operasi nambahin bukan ngapus ya ini kemarin kan udah banyak iya 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 konsisten dong jauhannya jauh eh banyak terus dia aku tinggalkan oke selesai iya 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 aku bingung lu kayak k dadi astra aku suka terus k celsii juga aku suka aku kan tadyana aku suka iya 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 Terus udah kerja Charismatik banget sayang Gemes liatnya Dari azurra.z28 Pilih mana pacar rasa sahabat atau Sahabat rasa pacar Aku sahabat rasa pacar Kenapa ya? Aku pacar rasa sahabat sih Karena kalo pacar udah Sahabat tuh kayaknya gak pengen berpisah gitu Oh gitu ya? Oh si Udah Udah Ini gak pernah pacaran kali ya Jadi kayak pengennya yang Sampai rasa pacar Tapi belum pernah ngerasain sih Pasti pernah dong Tapi udah pernah ngerasain Ada juga mantan aku yang jadi sahabat Yang mana? Semuanya Semuanya jadi sahabat Jadi gak ada yang Jadi gak ada yang berpisah Nah gitu aja indinya nih Enak juga Punya mantan gak mau berpisah Jadi jadi sahabat aja Ini putusnya tuh Jadi terus juga ya Gila Oke begitu saya tanamkan ya Oke guys Ini dari Rida A-R-S Misalnya kalian suka sama cowok yang sama Siapa yang bakal ngalah demi cowok itu? Eh kok yang tertentu Dari itu sayang Jalan dirimu aja Aku sih bakal ngalah Buatnya mah Masuk? Serius Gatau ya Tergantung taumu siapa Kalo misalnya Kalo misalnya kakinan gitu? Gak, gue toncok Canggung Berarti itu gak ngalah lu Gak, tapi kalo misalnya cowoknya itu Memilih kamu Aku bisa apa? Sebenernya kalo misalnya ngalahan Aku bakal ngalah juga Tapi kalo misalnya cowoknya milih gue Gue bisa apa? Kalo misalnya itu cowok milih baby juga Gue bisa apa? Jadi itu gak cinta guys Gak bisa ngalah-ngalahan Sebenernya kalo dari ngalahan Gak bisa ngalah cinta tuh Kalo belajar tentang cinta dari Steffi Zamora Kayaknya malam ini tentang cintamu ya? Oke guys Oke Pernahian terakhir Dari Devi Devi Komala 12 Ada gak sih tempat impian Yang pengen mengalami Kalo ada di gimana Apa ya? Aku pengen main ke Maldives sih Aku baru liat loh Itunya Ngomongnya Maldives kan ya? Iya bener-bener Biasanya orang-orang Maldives 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 Yaudahlah Indonesia kan Maldives kan ngomongnya Maldives gak sih? Maldives Pake S Maldives Dia aku pengen nus dulu sih Kayak Kayak Seru gitu Aku juga suka kayak pantai gitu Aku sih suka banget pantai Iya Daripada dulu Daripada kayak Eropa Or something Aku sih lebih suka pantai Sumpah gue juga Kayak sama dari kecil juga suka berenang gitu Jadi kayak suka aja pantai Nah jam 4 masih bisa digapai lah ya Kalo malu tuh kayak Bener-bener impian banget ya Hmm Yang pengen sih Oke guys Guys Jadi Apa yang sudah selesai? Sudah Sudah Mas kita pertanyaannya Oh iya Terima kasih Maaf ya Yang belum kejauhan Ya maaf banget Karena baik banget juga ya Oh iya guys Jadi Aku pengen nonton kalian Buat video aku selanjutnya tuh Kira-kira kalian pengen aku tuh gak kalinya Kalian bisa kalinya di bawah Mungkin kalian mau baby Menjemur minumnya Gak kan? Di kawah putih bisa Boleh-boleh Buat next Q&A Kalian bisa nonton Langsung komen di bawah ya Oke? Oke Jangan lupa Menonton juga Video gue Youtube channel Dan video TV Thank you for watching Thank you Bye Hai So Aku udah selesai Udah outfitnya Yeay Lu udah berenang Habinya udah Mani terser